Hai guys welcome back to my channel balik lagi di channel aku Magrena Sebelum kita lanjutin ke videonya bagi temen-temen yang baru di channel ini yang baru pertama Sama kalian nonton video aku jangan lupa untuk klik subscribe dulu ya dan jangan lupa juga untuk tombol lonceng di sampingnya diaktifkan biar kalian bisa langsung dapat notifikasi setiap kali aku update video-video terbaru bagi kalian yang baru di channel aku kalian belum tahu channel ini biasanya upload video-video apa jadi aku biasanya upload video-video soal perawatan anti-aging baik itu perawatan dari luar maupun dari dalam tubuh kita guys ya juga aku biasa review produk-produk makanan-makanan untuk diet atau cuman-cuman yang untuk diet aku juga suka bikin tutorial makeup kadang-kadang sih sama langsung review produk-produk makeupnya aku juga suka review makan-makan yang lagi hype apalagi mie instan dari korea kayak samyang dan lain-lain so kalau kalian suka video-video seperti itu make sure untuk klik tombol merah di bawah tulisan subscribe ya oke thank you jangan lupa ingat subscribe itu gratis a few moments later hari ini aku bukan mau review skincare seperti yang biasanya atau kebanyakan aku review video di YouTube channel aku ini tapi hari ini aku akan review menu terbaru dari makdi cara jadi aku kasih disini kamernya ya ya bener banget guys tapi sebenarnya hari ini nggak direncanakan sih jadi tadi pagi itu nggak sengaja buka-buka media sosial kan terus di instagramnya aku ada muncul postingan dari makdi dan ternyata mereka punya menu baru maka aku lumayan excited karena dari fotonya ini itu menunya kayaknya tuh enak-enak banget dan sangat rekomen untuk dicoba makanya aku langsung order via ojek online dan langsung ingin mereview menunya sekarang GoFood sama di Grapefood itu udah tersedia makanya aku langsung order so nggak usah malam lagi mari kita lihat menunya jadi ini dia menunya oops kayaknya ini belum terlalu jelas ya keliatan karena ini masih pakai dus-dusnya jadi aku akan atur di atas tempatnya ini biar kalian bisa lihat secara jelas oke tadaaa jadi ini dia menu terbaru dari Maddy di sini ada dua macam burger dan ada franchise ada es krim ini juga ini minuman terbarunya guys jadi sebenarnya kalau kalian lihat dia kok di gambar itu atau di fotonya itu ada tiga burger bener banget dia sebenarnya ada tiga macam burger jadi yang pertama itu ada fish yakiniku atau apa aku akan kasih disini kemudian yang kedua ada beef yakiniku aku akan kasih juga disini dan yang ketiga ada make spicy yakiniku dan yang aku order itu cuma si fish sama beefnya aja guys jadi yang make spicy itu aku nggak order karena di video ini yang akan review itu cuma aku sendiri jadikannya itu kebanyakan sebenarnya dua burger ini juga lumayan banyak sih untuk dimakan sendiri kan dan disini juga ada french friesnya jadi aku beli tadi lewat go food dan itu aku beli fish paketan yang fishnya jadi dapet french fries juga terus dapet minuman sebenarnya dia dijual paket tapi kalau kalian juga mau beli per satuannya aja itu bisa kalian misalkan cuma mau beli burger nya itu bisa atau cuma mau beli si french friesnya bisa atau kalau misalkan cuma mau beli si minumannya juga bisa sama yang sama nah es krimnya juga sebenarnya ada dua pilihan rasa dia ada yang oreo hot chija oreo Mcflurry atau apa aku akan kasih disini sama yang ini hot chija black merengu apalah sebutannya aku yang juga kasih disini aku ordernya cuma satu ya karena cuma dimakan sendiri dan ini bentukannya ini udah agak cair sih karena udah lumayan lama dari mungkin sekitar setengah jam yang lalu ini datangnya selama ini tadaaaam jadi mereka juga punya produk baru dari pie ini banana choco pie ups kebalik guys tadaaaam banana choco pie dan sebenarnya ini aku udah pernah coba sih sekali waktu itu langsung drive thru di mcd nya langsung dan rasanya enak makanya ini aku order lagi tapi karena sekarang aku mau bikin video ini jadi aku sekalian beli lagi satu dan pengen kasih tunjung kalian gimana isinya banana choco pie ini oke gak usah lama-lama lagi aku udah lumayan ngiler lihat menu nya menu terbarunya dari mcd sebelum kita makan jangan lupa untuk berdoa dulu oke guys jadi sekarang kita akan mulai coba dari es krim nya dulu karena es krim nya sudah jadi ini es krim nya udah mulai mencair oh mari kita coba ini ini guys udah mulai mencair lumayan sih ini kayaknya ini ada yang hitam hitam mungkin ini si black black nya itu guys yang hitam hitam nya ini kayak oreo yang dihancurkan itu apa sih ya mcd nya salah kasih menu ya atau mungkin habis yang black mary ingunya itu makanya diganti sama yang hochi jah hmm oreo jadi rasanya itu gak beda-beda jauh sama mcd yang oreo sih sebenarnya cah ojicah tapi memang disini agak ada rasa kayak tetenya gitu teh tapi dikit banget sih gak yang dominan gitu malah ini yang dominan nya itu rasa dari si es krim nya vanilla sama oreo nya guys oke next lanjut ke menu selanjutnya aku udah penasaran sama burger nya tapi kayaknya si kentang nya ini udah mau keburu dingin sepertinya dia setelur nya berubah jadi aku mau cobain si kentang nya ini hmm jadi ini sausnya yang ada di kentang nya ini tuh dicampur sama nori atau rumput laut gitu guys ayo kita coba oh iya dan ini spicy jadi namanya make spicy nori french fries gak salah akan kasih gambarnya disini juga pedes sih tapi pedesnya ya pedes sambal aja gitu lebih dekat liatnya ini tuh sambal nya ada kayak potongan-potongan kecil dari nori atau siwit gitu guys ini keliatan gak dia juga gurih dan rumput laut nya itu lumayan terasa tapi gak yang dominan kayak yang es krim tadi si hojicha itu sorry guys kalau misalkan bilang itu kerasa tapi dikit jadi dia gak mendominasi rasa dari es krim yang tadi guys seperti si sausnya kentang ini juga guys oke lanjut karena ini ada 2 burger dan aku takut juga berkeningnya dingin sebenernya ini juga sih yang aku jadi bingung ini mau cobain yang mana dulu kayaknya aku mau cobain yang ini ya sebenernya aku udah coba sih cuman aku mau kasih lihat ke kalian kan faktur dalamnya itu gimana so mari kita coba oh klinis-klinis banget oh klinis-klinis banget padahal tuh jarak dari mcdonald itu ke rumahku lumayan jauh tapi ini masih krenis-krenis hmmmm 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 jadi ini dia nah ini yang putih-putih tuh kayaknya si pisang sama ini coklatnya hmmmm yummy coba minumannya dulu ini namanya kalau gak salah sakura fish nanti aku akan kasih juga gambarnya disini sama harganya dibawahnya itu ada kayak boba-boba gitu kelihatan gak sih ada boba-boba tapi dikit banget dan kecil-kecil banget oke seperti biasa dia ada sensasi ya kayak hmmm 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 sodanya gitu ini minuman bersoda ternyata gak sih klinis 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 kalau kalian udah pernah cobain minuman dari starbucks waktu itu edisi valentine kalau gak salah mereka mengeluarkan kalau gak salah 3 minuman terbaru yang ada rasa sakura-sakuranya gitu guys aku akan kasih disini kalau misalkan gambarnya itu masih ada ya tapi kalau misalkan gambarnya udah hilang aku gak bisa kasih disini itu tapi itu dicampur sama kopi kalau gak salah sama ada juga yang satu menunya yang memang sakura rasa sakura aja gitu guys dan ini rasanya mirip-mirip sama menu dari starbucks gitu cuman bedanya kalau ini kan versi minuman bersoda nah kalau itu dan ini seger sih oke lanjut ke menu utamanya jadi disini ada burger yang ini beef yakiniku beef burgernya terus yang ini yakiniku fish burgernya uuuuuh kalian mau lihat dalamnya awalan 7 jadi ini yang beef yakinikunya jadi lapisan pertama ada nori terus ada sausnya terus ada daging beefnya of course dan ada telurnya oh iya ini beef tamago yakiniku gak salah yuuuuh telur dari macd terus beef nori atau seaweed sama ini sih sebenernya aku penasaran karena rotinya tuh beda dengan roti-roti atau menu-menu macd yang lain makanya aku order selanjutnya ini ini yang fish ya sama jadi bawahnya itu ada nori atau ruput laut kemudian ada saus terus ini si fishnya jadi ini si fishnya seperti biasa segi empat dan di bawah fishnya udah langsung rotinya yang fish dulu uuuuuh ini pakai saus kayak di saus ini kayaknya different rice-nya oke guys ayo kita coba hmmm jadi dia gak ada sensasi pedes sama sekali ya kalo kalian pengen cobain yang emm pedes kayaknya kalian harus order yang make spicy ya kinikunya itu guys tapi itu kalo gak salah daging ayam kalo ini kan ikan terus yang ini beef keduanya ini kayaknya gak pedes sausnya ini hampir mirip sama saus yang ada di french fries ini guys cuman bedanya yang french fries ini kayaknya sausnya itu bakalan sama sama saus yang ditaruh di make spicy yang ditaruh di burger make spicy nya karena ini pedes guys kalo ini dia rasanya itu gurih manis pokoknya enak banget dan ini aku suka juga fishnya macd itu enak banget recommended jadi burger fish dari macd itu recommended hmmmm rotinya loh warna putih terus dipake wijen hitam hmmmm dan wangi dari si norinya atau siwitnya itu kecium suka menu terbaru dari macd dibanding waktu itu mereka meluarkan dua menu terbaru burger tapi rotinya itu warna hijau nanti aku akan kasih disini atau disini kalo misalkan gambar menunya itu masih ada ya guys dibanding dibanding menu burger yang itu sama yang ini ini tuh lebih enak enak hmmmm mbak pengen berhenti ya makan yuhuuu kalian iler gak karena sekarang lagi ya covid-19 kan jadi ya kita harus mengurang mengurangkan bepergian keluar rumah tapi kita tetap bisa menikmati menu menu atau makan makanan enak favorit kita tuh lewat ojek online atau lewat delivery guys ya dan jangan lupa sebelum makan atau sesudah kalian membuka pesanan kalian dari plastik itu jangan lupa untuk cuci tangan dulu oke sebelum kalian menyentuh makanan kita masuk ke yang kedua yakiniku beef yakiniku beef burgernya aku akan kasih disini lagi harganya yakiniku beef tamago yakiniku beef tamago kalau yang make spicy kan mungkin dia cuman kayak ini kayak yang fish jadi dia gak pakai telur jadi di lapisan paling bawahnya itu mungkin cuman daging ayam kayak yang fish ini nah kalau yang beef burger ini tuh dia pakai telur guys di bawahnya makanya aku order yang ini so mari kita coba tadi kan aku gigit di bagian yang ada nori nya ini itu nori nya berasa banget wow sampai meleber kemana-mana hmm enak banget sih yang ini cuman hmm aku tetap lebih prefer ke yang fish ini sih hmm hmm si tamago nya juga telurnya juga lumayan tebal dan jadi teksturnya itu dapet gitu loh guys terus digigit si telurnya ini tamago nya ini malah lebih tebal daripada si beef nya guys hmm hmm oke guys jadi sekian dulu video aku hari ini jadi ini masih ada sih sebenarnya wow ini aku mau habisin di belakang kamera biar aku bisa menikmati ee biar video ini juga gak kepanjangan ini masih ada juga sih tapi cokok pie nya ini masih masih banyak loh tadi aku dua kali gigit kan yang di atas so thank you so much for watching this video kalau kalian suka aku review menu-menu seperti ini menu-menu terbaru jangan lupa untuk klik tombol like biar aku bisa tahu dan jangan lupa juga untuk klik tombol share kalau kalian rasa video ini menghibur kalian atau bermanfaat memberi tahu ada menu terbaru nih dari mcb gitu kan jangan lupa untuk share video ini dan jangan lupa juga untuk klik tombol merah di bawah atau lusen subscribe bagi kalian yang baru nonton video aku atau bagi kalian yang baru pertama kali ke channel aku jangan lupa juga aktifin tombol lonceng di samping tombol subscribe nya supaya kalau aku upload video-video terbaru kalian langsung dapat notifikasi dan bisa langsung klik dan nonton video terbaru dari aku oke guys thank you so much for watching see you on my next video bye bye sekarang ye bye bye